. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Bank tidak mempimpong peserta saat Pemcairan Beasiswa PIP Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Tampak dalam video yang disiarkan langsung oleh akun Facebook poskupang.com selasa tanggal 1 November tahun 2022. Memperlihatkan anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Yakobagah menyampaikan sambutan dengan kepada pihak Bank agar tidak mempimpong peserta pada saat pencairan Beasiswa PIP. Sambutan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Beasiswa PIP oleh anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobagah dan Kementerian Pendidikan bagi Kepala Sekolah Kabupaten Sumba Timur di Gedung Nasional Wai Ngapu, Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Tampak dalam video tersebut Komisi 10 DPR RI dengan tegas menyampaikan kepada pihak Bank untuk tidak mempersulit saat pencairan Beasiswa PIP beliau juga mengancam akan pihak Bank agar tidak main-main dengan himbauannya. Tampak dalam video tersebut Komisi 10 DPR RI, Anita Yakobagah dan Kepala Sekolah Kabupaten Sumba Timur di Gedung Nasional Wai Ngapu, Tampak dalam video tersebut Komisi 10 DPR RI, Anita Yakobagah dan Kepala Sekolah Kabupaten Sumba Timur di Gedung Nasional Wai Ngapu, Tampak dalam video tersebut Komisi 10 DPR RI, Anita Yakobagah dan Kepala Sekolah Kabupaten Sumba Timur di Gedung Nasional Wai Ngapu, Tampak dalam video tersebut Komisi 10 DPR RI dan MdR RI, Tampak dalam video Tersebut Komisi 10 DPR RI dan PNI, Komisi 10 DPR RI tolong ya, Bapak-Ibu, Komisi 10 DPR RI dan PNI, Komisi 10 DPR RI dan PNI, Komisi 10 DPR RI tolong ya, di atas dibulak balik-bulak balik stop ya saya tidak mau lagi ya dengar ya silahkan Hai Terima kasih telah menonton